Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini Mimin mau kasih bocoran nih Untuk teman-teman semua episode 12 dari drama Perfect Marriage Revenge Ini dia Nah, seperti yang kita ketahui di review episode 11 yang baru aja Mimin upload tadi Bahwa Iju itu mengumumkan sama Doguk bahwa dia itu lagi mengandung anak mereka Doguk seneng banget dong ya kan Tapi sesaat setelah itu dia mendapatkan kabar dari sekretarisnya Kalau misalkan abangnya dia itu mencoba bundir di penjara Tapi sekarang itu kabur dan gak tau dimana keberadanya ketika dia mau dibawa ke rumah sakit Nah, pada saat itulah Doguk tersadar Kalau misalkan kondisi Iju itu lagi dalam bahaya Dan mungkin aja bakal dibawa sama abangnya dia Dan bener aja dong ketika dia sampai di rumah Iju udah gak ada Dia khawatir banget dong Gimana dan kemana Iju Dan memang semuanya udah direncanakan sama abangnya dia Semenjak dia di penjara Karena dia menerima secari kertas Mungkin dia mengetahui Kalau misalkan Iju dan juga Doguk lagi berbahagia Kemudian si Mak Lampir mencoba mempengaruhi anaknya lagi Si Yura untuk memberikan bahas dendam kepada Iju dan juga Doguk Atas apa yang sudah mereka berbuat kepada Mak Lampir dan juga anaknya Nah, sementara itu Iju ternyata ada di dalam mobil Karena memang bener aja dong dia diculik sama orang lain Mungkin aja sama abangnya Doguk atau memang orang lain yang dia suruh Itu dilakukan karena cara terbaik untuk nyiksa Doguk Yaitu dengan menculik Iju dan juga bakal kehilangan Iju Karena dia tau banget secinta apa Doguk itu sama Iju Makanya dia melakukan hal itu kepada Doguk Nah, entah apa nih yang terjadi sama Iju ya kan Dan ketika Doguk lagi dalam perjalanan Tiba-tiba aja dong dia nabrak sesuatu Ataupun kayak ditabrak Dan apakah yang terjadi kepada Doguk Berhasilkah dia selamat dari sana Nah, kita lihat bagaimanakah kelanjutan kisahnya di episode ke-12 Mimpin gak tau ya ini jadinya tetap 12 episode Ataupun 16 Tapi kok dari ceritanya kayaknya 12 episode deh Kalau misalkan gitu berarti besok episode terakhir Thank you for watching guys See you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax